Hai hasil buruan kita dapet sih kok alam situ hingga hari ke-4 tadi siang Jumat 15 April 2022 tim reptil balai konservasi sumber daya alam BKS di Sumatera Selatan berhasil mengevakuasi tiga ekor buaya yang lepas dari penangkaran Tanjung Sari Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin seperti diberitakan sumeks minggu sebelumnya puluhan buaya lepas dari penangkaran sejak selasa lalu karena banjir akibat curah hujan dengan intensitas yang cukup teras banjir semakin tinggi karena luapan sungai hingga merendam sebagian komplek perumahan di Tanjung Sari RT-30 RW-06 termasuk merendam sebagian besar tempat penangkaran buaya pada perburuan siang tadi tim reptil BKSDA Sumatera Selatan dibagi menjadi dua titik evakuasi titik pertama berada di Talang Buluh tiga putri sedangkan titik kedua kolam retensi komplek perumahan Kriya Sari tim satu berhasil menangkap dua ekor buaya berukuran 1,6 meter yang berada di tiga putri sedangkan buaya yang berada di kolam retensi Kriya Sari belum berhasil ditangkap karena debit air masih tinggi dan buaya berada di tengah-tengah kolam tim dua kemudian menyisir ke tempat lain yaitu di tempat di mana kemarin tim berhasil menangkap 10 ekor buaya di tempat ini ternyata masih ada terlihat dua ekor berukuran lebih besar dari hari yang kemarin yaitu berukuran kisaran 2 meter perburuan pun akhirnya dimulai tetapi tim evakuasi sepertinya kesulitan karena di aliran tersebut tertutup ranting-ranting kayu sedangkan buaya berada di dasar genangan air tersebut selamat menikmati 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 Oh, dalam ya? Dalam ya? Terima kasih telah menonton. Sekarang di titik kedua ini tadi ada buaya cukup besar, karena tadi di sini banyak orang yang mancing, ibu-ibu yang melihat buaya tersebut. Nah, sekarang kami sedang melakukan pencarian atau penangkapan bersama koordinator sekarang, Pak Anjas, dengan Pak Anjas. Pak, yang tadi yang di tim satu tadi sudah tertangkap berapa? Sudah, baru satu. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya 1,6. 1,6. Untuk hari ini ya? Untuk hari ini. Berarti jumlah yang sudah ditangkap ada berapa? Kalau yang baru kita ketahui baru satu. Karena Pak Budi Mampu melakukan penangkapan juga di sekitar penangkaran. Informasinya belum berapa? Belum, belum. Jadi dari penangkapan hari yang kedua ini ya, Pak? Ini keempat. Oh, ini hari yang keempat. Hari keempat sudah berapa? Kalau kemarin 11 total. Hari ini 1, jadi 12. Sudah ada 12 yang sudah ditangkap oleh Bali Konservasi Sumber Daya Alam Rumah Tersematan. Tak ada 12 yang sudah ditangkap oleh Bali Konservasi S wheels tabu. Tidak, ini perlu alat nggak nih Pak Amir? Ya, makanya kaget dulu lah kalau. Ya, dibanding resiko kaget lah diubah. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Nyari buaya dapat ikan. Nah, cuma naik buat kecil. Eh, nggak bu. Itu mesinnya. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Bapak, bapak. Kalau masih banyak surut, Pak. Alhamdulillah, Pak. Tapi menjalap darah kita nggak salah. Iya. Susah. Alhamdulillah, berhasil. Mas, siapa? Tangan, tangan. Siapa nih lah, Pak? Di sini? Iya, tadi baru siapa nih. Cuman itu kosong, Pak. Cuman itu. Tahu lagi kalau ingin lagi. Ada ada ada. Ada ada sini, Ajo pasti, Pak. Cek lagi, Pak. Cek lagi, Pak. Pak, ambil foto dokumentasi, Pak. Dari kutanan. Dari PSD. Pak, ambil foto dokumentasi, Pak. karena waktu sudah menjelang petang perburuan pun kemudian dihentikan dan akan dilanjutkan besok pagi sementara hasil hari ini tim reptil BKSDA berhasil mengamankan 3 ekor buaya berukuran 1,6 meter hasil tangkapan keseluruhan dari hari ketiga kemarin tim reptil BKSDA sudah menangkap 14 ekor buaya dan pada malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat warga Tanjung Sari menghubungi redaksi Sumek Seminggu mengabarkan bahwa malam ini warga menangkap lagi 1 ekor buaya berukuran 2,5 meter dan saat ini buaya tersebut diamankan di Tanjung Sari penangkapan dilakukan warga bersama ketua RW 06 Su Jiono di Sungai Hitam di kawasan Tanjung Sari jumlah keseluruhan hingga malam ini sudah 15 ekor buaya tertangkap di mana? terima kasih di mana? ini sudah berulah kokoh sudah di situ memang atunnya? oke oke ada yang beropi ya sekarang selamat menikmati selamat menikmati